Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen nimpal dan ngarit salam nimpal salam ngarit dari Patilon untuk posisi di pasar Jati Rogo Tuban hari Jumat Pahing tanggal 5 Februari 2021 karena untuk pasarnya sendiri buka setiap hari Jumat temen-temen Pasar Jati Rogo Tuban pasarnya rame sekali, muntel, 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 ulang-mulangan lor dan suasananya becek Wah repot gilor nggak berani terjun dan di samping sini ada Pak Dul belanja lagi Pak Dul Pak Dul belanja terus lor untuk pinceran Pak Dul kita lihat sebelah sini ini dua ekor sahapi pinceran Pak Dul ditawarkan dengan harga Rp34.000.000 baru ditawar Pak Dul dengan harga Rp30.000.000 temen-temen sahapinya baru ditawar Rp30.000.000 mintanya Rp34.000.000 tadi kita lanjut lagi dan kita tunggu kira-kira nanti jadi terbeli apa enggak dan di belakang sana ada si Metal Karolis temen-temen minta minta 21 mintanya 21 si Metal Karolisnya kita deketin tapi kok becek lewat mana ini lor si Metal Karolis minta 21 juta ini belum belum terjun ke pasar ini temen-temen baru terjun dari mobil minta 21 masih nego apa net Pak masih bisa nego nego salose lor kita lihat dari sini untuk si Metal Karolis nya minta 21 juta yang ini ada si Metal cross limosin si Metal banyak si metalnya pintar lagi masnya nih 19 200 minta 19 200 temen-temen B kita lanjut lagi nih minta 21 si metal masih bisa nego masih bisa minta 20-an awar sini ke pintar 20-an ini 20 20 merah-merah merah-merah limosin temen-temen minta 20 20 masih bisa nego masih bisa di nego padul masih lihat dari atas kita lihat yang agak gede-gede sebelah sana temen-temen temen-temen ini ada pegon hitam luar ke pintar new nemas temen-temen 16 16 juta mintanya temen-temen kita lanjut lagi minta 18 juta temen-temen temen-temen dan ini ada si metal minta 18 juta temen-temen si metal masih bisa nego Pak masih bisa dinego sapinya temen-temen kita lanjut lagi ini ada pegon juga pegon lagi pintar mas pegon nih mas pegonnya 19 lima cukup tinggi sapinya temen-temen pisaran tiga jengkal ini 19 lima mintanya podo 19 lima juga sama kita lanjut sebelah sana temen-temen kita lanjut ada pegon lagi banyak pegonnya di sebelah sini temen-temen ini ada sabi pegon minta 24 800 temen-temen minta 24 800 masih bisa nego kita lanjut lagi sebelah sini ada limosin minta 26 500 minta 26 500 temen-temen minta 22 500 temen-temen minta 22 500 temen-temen lho buat kaki-kaki kita lihat lagi kakinya masih oke tinggal ngisi ini buat sapinya tinggal buat penggemukan karena badannya masih bagus ini prospek buat digemukan kaki-kakinya juga mantep cuman biasanya ini kayak apa namanya cacingan kayak gitu mungkin jadi perlu 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 diopati dulu kalau mau kita pelihara dan disebelah sana ada sapi yang ruguh temen-temen tidak mau bangun Hai Nah itu ada satu ekor sapi yang ruguh tidak mau bangun sebelah sini itu tempat penurunan sapi-sapinya penurunannya sebelah sini oke kita lanjut lagi guys lanjut ke arah sana lagi lihat buruan Pak Dul lagi kira-kira Pak Dul dapat nggak ya ada yang ambruk lagi nggak mau bangun lagi temen-temen jalan nyalur penuh lumpur jadi untuk musim penghujan nggak kondusif disini untuk musim penghujan ini ada Mas Agus gimana Mas Agus pandangannya waktu pertama kali lihat pasar sini masih ini kayaknya belum-belum ada yang ini belum ada yang naksir oke masih banyak yang belum turun mudah-mudahan nanti ada yang berjodoh kita lanjut lagi temen-temen pas jendera mau kemana api bosan ini makono rakyunya pelonggwong eko Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.